Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta lading dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya Akan memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua Siapa lagi kalau bukan babang tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo Yang dimana kabar terbaru dan terupdate nya kali ini datang dari Arya Saloka Yang membagikan foto terbarunya ketika turing ke Pangandaran Lihat Arya Saloka sedang duduk melamun ketika dan melakukan istirahat Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan seperti biasa bagi kalian Yang baru menemukan channel ini langkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Yang dimana bertujuan agar kita semua selaku Para fans dari Amanda Manopo yang juga Arya Saloka tidak tertinggal di channel ini Memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua Kabar terbaru dan terupdate kali ini datang dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo Yang dimana akhir-akhir ini banyak sekali berita dari kedua pasutri ikatan cinta ini yang selalu mengupdate Berita terbaru dari mereka berdua Yang dimana baru saja beberapa menit yang lalu Seorang Arya Saloka atau Aldebaran Al-Fahri membagikan foto terbarunya Melalui IGS Instatory-nya Dimana diketahui disitu Arya Saloka yang begitu sangat bahagia Tiba-tiba saja sedang merenung saat melakukan istirahat saat perjalanan ke Pangandaran Tentu saja hal tersebut disangkut pautkan kembali dengan Amanda Manopo Dimana para warganet menyangka bahwasannya Arya Saloka sedang memikirkan seorang Andin Karisma Putri Atau Amanda Manopo yang tertinggal di rumah Karena dimana yang diketahui bahwasannya Arya Saloka saat itu tidak membawa serta Amanda Manopo dalam turinya Karena Amanda Manopo saat itu sedang sibuk syuting film Indigo Yang dimana tentunya ya kan hal tersebut pun mendapatkan beribu komentar dari para warganet Dan juga dari para penggemar setia Amanda Manopo Dan juga Arya Saloka yang sangat antusias dengan update terbaru dari kedua pasutri ikatan cinta ini Dan belakangan ini tak hanya berita yang membuat hati gembira namun ya baru saja beberapa menit yang lalu Ada artikel yang menyebutkan bahwasannya jawaban ketus Amanda Manopo kepada awak media Yang dimana disitu tertuliskan Amanda Manopo diketahui terkena isu miring menjadi seorang ketiga dalam pernikahan Arya Saloka dan juga putri anak Isu ini berhembus lantaran Amanda Manopo cukup sering bertemu dengan Arya Saloka di lokasi syuting saat menjalani syuting sinetron ikatan cinta Terkait isu menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga Arya Saloka dan juga Amanda Manopo Dirinya tampak kesal ketika hal ini ditanyakan oleh awak media padahal mereka sudah tidak lagi satu sinetron Awalnya artis cantik yang memiliki nama lengkap Amanda Gabriela Manopo ini tampak biasa-biasa saja menjawab pertanyaan sejumlah wartawan yang mengerhubungi dirinya Dirinya bahkan dengan sangat baik sekaligus murah senyum menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang berhubungan dengan perencanaan karirnya di dunia akting Yang dimana disitu usai sinetron istilah dulu kata Amanda membicarakan kepada salah satu narator Lebih lanjut pemain utama di sinetron ikatan cinta itu kemudian ditanyai mengenai perencanaan karirnya ke depan Sebab di usia yang masih terbilang muda yakni 23 tahun Dirinya sudah mencapai puncak karir di dunia hiburan tanah air Terkait pertanyaan ini diakuinya bahwa akan mencoba mengikuti arus dan belum memiliki perencanaan untuk melakukan apa yang akan menjadi masa depannya Bahkan ya Amanda Manopo pun menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para wartawan Amanda Manopo pun menjawab salah satu pertanyaan yang sangat membuat Amanda Manopo sedikit tidak nyaman Dimana para wartawan mempertanyakan perihal hubungan Putri Ana dan juga Arya Saloga Namun dengan sontak Amanda Manopo tak menjawab pertanyaan tersebut karena dimana Menurut Amanda Manopo hal tersebut tak layak dijawab di media sosial Pasalnya ya Amanda Manopo tak ingin mengumbar aib keluarga dari Arya Saloga maupun Putri Ana yang saat ini sedang terkena masalah Nah sahabat itulah tadi ya sedikit berita terbaru dari Arya Saloga dan juga Amanda Manopo Apa tanggapan kalian setelah melihat berita terbaru kali ini? Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah dan mimin ucapkan Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Mimin pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video-video selanjutnya See you next time dan sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton